Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Berjumpa dengan kami disini tentunya Dalam channel tutorial dan media Informasi Nah rekan bapak ibu semua Channel ini adalah channel Tutorial segala jenis tutorial Dan informasi yaitu seputar dengan Informasi pendidikan Informasi seputar dengan Bantuan sosial Ya tentunya di Republik Indonesia Tentu saja Bagi rekan bapak ibu sebelum kita lanjut Kepada pembahasan kita hari ini Jangan lupa menekan tombol subscribe Agar rekan bapak ibu semua Tidak ketinggalan Informasi-informasi yang terupdate berikutnya Baik terima kasih Nah oke baik rekan bapak ibu Semua pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi informasi Yang mana bahwasannya disini Asik gaji PNS 2022 Beneran naik nih Nah mari kita simak bocorannya Sama-sama rekan-rekan ya Ini bocorannya Yang mana informasi ini Bersumber dari CNBC Indonesia Jakarta Kabar gembira Bagi pegawai negeri sipil Sebab Tahun depan Tetap mendapatkan Buster kinerja Dari pemerintah Hal ini tertuang dalam APBN 2022 Yang baru saja disahkan oleh DPR Rakyat Indonesia Di antaranya adalah Tunjangan hari raya Dan tunjangan Gaji ke-13 Yang tak pernah Absen Diberikan Bahkan saat keuangan negara Seret akibat Pandemi COVID-19 ini Nah begitu Rekan bapak ibu semuanya Jadi Mari kita simak Video Instagram bersama-sama Agar tidak Terdapat kekeliruan Dengan informasi ini Berikutnya Pemberian THR Dan gaji ke-13 ini Diharapkan Dapat membantu Konsumsi Para Para abdi negara Sehingga Berdampak bagi Pertumbuhan ekonomi Terutama Untuk konsumsi rumah tangga Namun Untuk besaran Kedua Buster tersebut Tentu Tidak akan sama Seperti sebelum terjadi Pandemi COVID-19 ini Ya tentu saja Karena Anggaran di APBN itu Sudah habis semua Kepada COVID-19 Begiturkan ya Apalagi Keuangan negara Masih tersendat Akibat pandemi Yang tak kunjung usai ini Direktur General Anggaran Kementerian Keuangan Yaitu Isa Rahmatarwata Mengatakan Skema Pemberian THR Dan gaji ke-13 ini Tahun depan Tersebut Sama dengan Tahun ini juga Di dalam RAPBN 2002 Kebijakan Untuk THR Dan gaji ke-13 ini Sama dengan Tahun 2021 Ujarnya Kepada CNBC Indonesia Tepatnya pada Hari Jumat 15 Oktober 2021 Rekan Bapak Ibu Tahun ini Para abdi negara Menerima Besaran THR Dan gaji ke-13 Hanya Menghitung Gaji pokok Dan tunjangan Melekat saja Sedangkan Tunjangan kinerja Tidak masuk Dalam Hitungan Nah jelas Rekan Bapak Ibu Dari Pemangkasan Tukin Yang ada Di THR Dan gaji ke-13 Tahun ini Pemerintah Bisa menghemat Anggaran Hingga 15 Triliun Rupiah Ini Digunakan Untuk Menambah Belanja Untuk Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 Lanjutnya Bahkan Program-program Yang tidak Prioritas Masih akan Tetap Ditunda Di tahun Depan Sehingga Anggaran Bisa Difokuskan Untuk Membantu Masyarakat Hingga Pelaku Usaha Yang paling Terdampak Nah begitu Ujaran Rekan Bapak Ibu Kita Masih harus Mengantisipasi Masalah Kesehatan Terkait COVID-19 Selama Masih Ditetapkan Sebagai Pandemi Pendanaan Kegiatan Kegiatan Untuk Mengatasinya Banyak Harus Disiapkan Negara Nah disini Begitu Juga Kebutuhan Pendanaan Untuk Mengatasi Permasalahan Sosial Ekonomi Yang Ditimbulkannya Bagaimana Dengan Kenaikan Gaji PNS Nah ini Timbul Suatu Pertanyaan Menteri Pendagunaan Aparatul Negara Dan Reformasi Birokrasi Atau PAN Tajo Menegaskan Menegaskan Dirinya Belum Bisa Berkomentar Lebih Jauh Terkait Dengan Hal Ini Pasalnya Saat Ini Kondisi Keuangan Negara Masih Dikonsentrasikan Untuk Pembangunan Infrastruktur Kesehatan Dan Layanan Sosial Akibat Pandemi COVID-19 Belum Bisa Berkomentar Ini Pandemi COVID-19 Yang Menjadi Prioritas Ujarnya Seperti Yang Dikutip CNBC Indonesia Nah Rekan Bapak Ibu Seperti Itulah Gambaran Yaitu Yang Mengenai Informasi Kabar Yang Sangat Menggembirakan Bagi Pegawai Negeri Sipil Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyaz say Kati 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 Terima kasih telah menonton